Hai geng, udah 2021 nih, waktunya move on dari mereka di masa lalu dan menyambut yang baru. Maksudnya smartphone ya gengs? Nah, umumnya kalau memasuki Januari, banyak produsen yang berlomba memperebutkan gelar smartphone pertama di tahun tersebut. Tapi tahun ini sepertinya tidak terlalu banyak. Penasaran apa aja? Yuk langsung kita tonton videonya ya! Smartphone pertama di 2021, ini dia 5 HP terbaru rilis Januari 2021. Oppo Reno5 Sebagai seri andalan, Oppo tidak main-main pada spesifikasi smartphone ini. Desain dan warna Reno5 masih dibalut dengan warna-warna terang yang indah dan membukau. Seharusnya, secara keseluruhan spesifikasi, Reno5 tidak akan jauh dari Reno4. Yang berarti harganya diperkirakan jatuh di angka 5 juta rupiah. Samsung Galaxy A02s Smartphone Samsung ini baru meluncur per 4 Januari dengan harga di bawah 2 juta rupiah. Baterainya cukup besar untuk barang di kelasnya, yaitu 5000 mAh. Tetapi untuk prosesornya sendiri masih belum diketahui akan menggunakan apa. Xiaomi Mi 11 Peluncuran Mi 10T menyita banyak perhatian mengingat harganya yang sangat jauh di bawah harga pasaran. Tetapi banyak orang yang tidak peka bahwa kehadiran Mi 10T juga menunjukkan Xiaomi sedang bersiap-siap untuk meluncurkan produk terbarunya. Jika benar-benar terwujud, besar kemungkinan Mi 11 akan diumumkan pada penghujung Januari. Vivo X60 Sudah banyak rumor yang keluar terkait smartphone ini, mengingat produk tersebut sudah diumumkan untuk pasar Tiongkok. Pre-order di sana bakal dibuka per 8 Januari mendatang. Melihat dari tanggalnya tersebut, bisa jadi Vivo X60 akan hadir di Indonesia menggantikan X50 pada pertengahan atau akhir Januari ini. Harganya diperkirakan 8 juta rupiah sampai 10 juta rupiah. Realme 8 Bukan hanya X7 saja, rumor-rumor mengatakan Realme mempersiapkan Realme 8-nya. Jika bukan X7 yang keluar, maka Realme 8-lah yang menggantikannya. Mengingat, seri Realme ini dipercaya sebagai seri terbaik yang paling sering ditawarkan dengan harga yang cocok untuk pasar Indonesia, yaitu di rentan harga 5 juta rupiah. Nah, itu dia tadi geng, deretan smartphone yang akan dirilis pada awal 2021 ini. Menurut kamu, mana yang paling oke nih? Tulis dan bagikan pendapat kamu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye geng!